Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, kita lanjut kembali teman-teman semua Saat ini coba kita akan mempelajari bagaimana bila kita diminta membuat suatu pola karakter yakni berbentuk persegi atau mungkin persegi panjang, segitiga apalagi bentuk belah ketupat jajar genjang atau mungkin yang lain oke, teman-teman yang harus di pertama kali pahami semua itu butuh semacam batas dulu mau diceta dengan semacam font size berapa misalkan disini 7, mau 9 boleh silahkan 5, misalkan 4 oke, jadi 7 ini tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil kita sekarang coba, integer n 7 lalu kita butuh variable integer i untuk pergerakan ke bawah dan j untuk pergerakan ke samping oke, for i sama dengan 0 i kurang dari n, i plus plus 4, j sama dengan 0, j kurang dari n, j plus plus seperti ini kita sebelumnya sudah membahas disini ya teman-teman dengan angka-angka di pertemuan sebelumnya silahkan teman-teman di pertemuan yang selain ini ya bisa dicek kembali ya kita akan isikan jika i-nya pertama paling atas atau i-nya terakhir n-1 atau j sama dengan pertama atau j sama dengan terakhir maka bisa kita cetak disini dia printf bintang ya disini else printf nasipasi 2 kali ya kenapa gak 1 kali agar lebih rapi outputnya ya teman-teman ini printf oke, backslash n untuk ganti baris ya oke, kita coba ya lakukan run ya nah ini dia jadi kalau teman-teman mengisikan i sama dengan 0 saja ya perhatikan disini maka akan dijeta paling pertama dia ya kalau kita tambahkan lagi misalkan disini ya atau i sama dengan n-1 maka yang paling bawah pun dia akan cetak nah seperti ini ya di paling bawah pun dia akan cetak sekarang bagaimana kalau ya kita tambahkan j sama dengan terakhir ya n-1 jadi yang paling nah ini pun sama ke bawahnya ini pun dicetak dia kita bisa nambahkan sekarang kita tambahkan disini dia adalah j sama dengan pertama nah begini ya kita akan menampilkan pola karakter ya berbentuk kotak seperti ini ya semangat mencoba ya teman-teman ya oke nah lalu misalkan kita hendak mengubah misalkan ya seperti ini di ujungnya misalkan kita hapus ya nah ini bisa kita tambahkan tertentu ya oke ini yang dihapus adalah bisa i sama dengan n-1 atau j sama dengan n-1 ya karena itu kita bisa beri tambahkan conditional disini jika ya jika nah ini kita tambahkan else dulu oke jika kita ubah dulu disini kalau i nya sama dengan 0 ya dan j nya sama dengan 0 ya oke maka kita bisa mendeklarasikan printf ya ini mirip ya teman-teman ya ini spasi-spasi ya mirip dengan yang baris 15 ya baris 15 sama oke kita coba dulu hasilnya bagaimana nah sudah hilang ya disini teman-teman perhatikan ya sudah tidak ditampilkan disitu dia sekarang kita coba untuk mengubah ya menambahkan lagi kita tambahkan atau kalau i nya sama dengan n-1 dan ya j nya ya sama dengan n-1 juga kita tambahkan coba cek lagi oke ya berarti ini kosong juga ya teman-teman perhatikan ya paham ya oke sekarang kita akan bermain dengan kombinasi dari i terakhir dan j terakhir atau j paling awal ya kita akan tambahkan disini sekarang kalau i nya kalau i nya sama dengan pertama dan ya j nya sama dengan n-1 maka nanti yang ini akan tidak dicetak ya nah tidak dicetak seperti ini dia oke mudah-mudahan teman-teman paham disini ya kita bisa tambahkan lagi disini dia atau ya apa j nya sama dengan 0 ya dan disini kita tambahkan apa j nya pertama tapi i nya terakhir ya i sama dengan n-1 ya maka tidak akan dicetak ya seperti itu kita coba disini dia nah oke jadi mirip angka 0 ya oke teman-teman seperti itu kurang lebih ya berawal dari apa namanya yang paling pertama sangat sederhana ini kalau terlalu panjang bisa kita sederhanakan nah seperti ini kita buat lebih sederhana nah seperti ini ya oke semoga-moga bermanfaat tetap semangat teman-teman semuanya kita akhiri semangat mencoba ya kalau ada yang gak ngerti bisa ditanyakan Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Assalamualaikum